Halo random people, balik lagi di channel ini dan di video kali ini saya mau ngebahas koleksi mainan Minions The Rise of Gru dari Happy Moose McDonald's setahun yang lalu. Sebenernya saya udah buat video unboxingnya, tapi sekarang saya bakal bahas semuanya satu-satu. Oke, jadi disini ada 5 mainan, 2 tampilannya sama dan 3 lainnya beda-beda. Kita mulai dari yang sama dulu ya. Jadi ini adalah salah satu mainan Happy Moose yang cukup beda dari mainan-mainan sebelumnya. Bisa dibilang ini mirip sama gacha gitu ya, karena kita gak tau nih isi dari bola ini tuh bentuknya gimana atau dapet figura apa. Tapi di setiap kemasannya itu ada nomornya gitu, yang fungsinya ya biar kita paling gak gak dapet mainan yang sama lah. Walaupun tetep aja kita gak tau isinya apa. Nah untuk yang pertama ini, tampilan bolanya bermata satu dan berambut klinis. Kalau bisa saya tebak, ini diambil dari stuat mungkin. Nah untuk di belakangnya ini ada gambar minion dan angka 2. Yang saya gak ngerti maksudnya apa, karena semua bolanya sini gambar dan angkanya sama. Oke, sekarang kita langsung aja ya buka isinya apa. Nah ini dia figur pertama, figur bapak-bapak minion ya. Cuma ini bapak-bapak rambutnya tebel juga ya, kayak pake wiki gedean gitu. Nah untuk minionnya sendiri dia bermata satu, ada kumisnya juga, yang warnanya sama kayak rambut ya. Ya baru sekali ini saya liat kumis warnanya coklat. Terus dia pake baju kemeja warna pink, yang dimana jarang banget ya bapak-bapak pake baju pink ya kan. Terus dia juga pake sabuk ya, mirip sama bapak-bapak pejaman dulu ya. Yang kemana-mana terus pake sabuk. Dan bercelana krem. Nah untuk posenya sendiri entah kenapa, saya juga gak ngertinya apa. Cuma saya langsung kepikirannya sama tukang parkir gitu. Jadi tangannya tuh kan kayak memarkir gitu ya. Tapi bisa juga sih kayak posenari ya. Ya pose-pose minion disini emang ilm sih. Oke kita lanjut aja ke yang kedua. Nah kalau yang kedua ini lebih keliatan lah ya, dia tuh maunya apa. Jadi untuk minionnya sendiri, bermata satu dengan rambut krim sesuai tampilan bolanya. Terus dia pake baju yang rangkap gitu. Ya dalemannya warna pink, dan luaran jasanya ini warna abu-abu. Biar keliatan charming, kemejanya kayak dibuka gitu atasnya. Dan kalau kalian lihat posenya ya, beserta ekspresinya ya. Pasti tau lah ini minion kayak monari gitu ya, dengan ekspresi songongnya gitu. Dan kalian bisa lihat juga ya, tangan kanannya tuh sambil megang ke meja dalemnya. Dan tangan yang satu lagi tuh kayak ngajak nari gitu. Dan ya minion yang ini emang lebih keliatan maunya apa ya. Kayak bapak-bapak random tadi. Segini kita kebualan yang tampilannya dengan mata dua dan rambut muncul ke atas gitu. Yang bisa dibilang seperti Kevin. Langsung aja kita buka isinya apa. Oke jadi disini kita dapet guru olahraga. Disini minion bermata dua dengan rambut sedikit dan ngumpul di tengah ini ya. Nah untuk bajunya keliatan banget ya, dia pakai baju olahraga atau semacam baju senang gitu. Mirip sama guru olahraga lah. Dan dari posenya juga dia keliatannya lagi kayak pemanasan buat senang gitu. Nah kalau kita lihat-lihat, dia mirip Jerry ya. Cuma rambutnya aja yang kurang mirip. Lanjut lagi ke mainan berikutnya. Disini bolanya beda dari yang lain ya. Karena di bola ini, minion bermata dua ini gak ada rambutnya. Dia bisa dibilang kayak bob. Oke langsung aja kita buka isinya apa. Yap. Kalau yang tadi kita dapet bapak-bapak, sekarang kita dapet ya ini antara ibunya atau anak perempuannya ya. Karena agak rancu gitu. Jadi si minim bermata dua ini punya rambut yang diikat dua ke atas dengan warna coklat. Terus dia pakai lipstick pink juga untuk bibir yang super buper kecil ini. Lalu dia juga pakai baju tersan gitu warna ungu. Yang saya gak tau ya nama baju kayak gini tuh namanya apa. Dan untuk posenya sama rin ini sih kayak bapak-bapak tadi ya. Satu tangannya ditinggal, satu lagi diangkat kayak mau nyapa tuh. Ancang-ancang mau gambar orang atau apa gitu ya. Ini cukup random juga nih posenya. Nah sekarang kita ke bola yang terakhir. Di sini dia bermata satu dan rambutnya kecil-kecil ke atas kayak lens. Dan kita langsung buka aja isinya apa. Oke figur terakhir ini adalah Minion Balerina. Minion bermata dua yang satu ini punya mahkota abu-abu di kepalanya. Dan kalau kita lihat dia emang gak berambut. Terus udah kelihatan banget ya dia pakai kosong balet warna pink. Dan ya ini baru jelas. Posenya bener-bener menggambarkan kalau dia lagi balet. Dengan ekspresi yang tersenyum yakin dan dua tangannya dianggap ke atas. Terus laki-nya juga kayak mau lompat gitu. Dia bener-bener nge-posenin orang yang lagi balet. By the way kalau kalian sadar ya dari sekian banyak Minion yang tadi kita bahas. Cuma ini nih yang lakinya ada variasi. Oke jadi segitu aja pembahasannya. Mainan ini emang cukup unik dan beda dari mainan Happy Meals lainnya. Tapi kalau kalian suka Minion ini worth it sekali untuk kalian punya. Tentuk buat jadi pajangan yang menghias meja atau kamar kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya. Bye! Terima kasih telah menonton!